Yuk kita kemon! Buah tropis yang satu ini kaya kandungan vitamin C dan antioksidan. Jadi teman-teman bisa mendapatkan asupan vitamin jika mengkonsumsi nanas segar kayak gini. Nanas juga kaya kandungan serat yang bisa bikin pencernaan kita sehat. Sistem pencernaan yang sehat artinya bisa bikin daya tahan tubuh kita makin kuat loh. Rasa asam manis nanas membuat buah ini cocok banget nih. Ini diawetkan dengan cara diolah menjadi selai. Hah kalau sudah dalam bentuk selai sih bisa kita simpan lama untuk persediaan di rumah ya. Jadi walaupun kita di rumah saja bisa memperoleh kandungan gizi dan vitamin dari nanas. Nanas yang dipilih untuk membuat selai adalah jenis nanas madu. Pilih nanasnya yang sudah matang ya supaya rasanya manis kayak yang ini. Warna daging nanasnya kuning cerah dan aromanya harum. Wah cocok banget deh untuk diolah menjadi selai. Nanas yang sudah dikiling tinggal dimasak nih. Tapi masaknya bukan pakai panci dan kompor biasa ya. Alat masak berukuran besar ini namanya vakum cooker. Dengan alat ini nanas akan dimasak dengan kondisi hampa udara. Dengan vakum cooker, aroma, rasa, dan warna asli nanas yang dimasak lebih terjaga. Selain itu proses masak juga lebih cepat. Nggak pakai lama cukup sekitar satu jam saja. Sekali masak alat ini bisa menampung hingga 750 kg nanas loh. Wah bisa jadi banyak banget tuh selain nanasnya. Oke deh lanjut ke proses pengemasan. Dikemasnya dengan mesin otomatis supaya lebih cepat dan steril. Dalam satu kemasan ini diisi 14 gram selai. Dalam waktu satu jam mesin ini bisa mengemas 10.000 porsi kecil selai. Wah terakhir cek tingkat kasaman selai, kepadatan, dan kekentalannya untuk dipastikan sudah sesuai dengan ketentuan. Nanas mengandung berbagai macam serat. Selain enak, nanas bisa membuat pencernaan kita menjadi lebih lancar. Jika saluran pencernaan sehat, vitamin dan mineral yang dikonsumsi menjadi terserap secara lebih sempurna. Mantap!